Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Minko Minovo Joni G. Pelate Pasalnya negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G namun hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Joni G. Pelate satu persatu dibongkar oleh Mahfud Dikatakan Mahfud awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022 Pengusutan perkara dugaan tindak bidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020 Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah Namun demikian pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021 Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan Menko Polhuka melantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus partai Nasdem itu bukan politisasi Menurutnya Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka Penetapan tersangka Johnny G. Platte juga sudah berdasarkan 2 alat bukti Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton